yo what's up guys balik lagi di channel BrailleRig BR oke di video kali ini kita main boost simulator Indonesia lagi boost ID dan sebelum lanjut videonya seperti biasa jangan lupa subscribe dulu channel ini klik icon loncengnya juga biar kalian bisa dapat notifikasi ya kalau saya upload video baru lagi nah di video kali ini kita akan membahas lagi mengenai update boost ID versi 3.3 ya teman-teman dan kalau misalnya ada yang kurang jelas di video ini kalian bisa langsung saja tanyakan di instagram saya at BrailleRig underscore ya kalian juga harus follow dulu coy oke teman-teman jadi kita akan bahas update boost ID versi 3.3 ini seperti yang dikatakan oleh Mas Beril sesuai info yang dia berikan jadi di boost ID versi 3.3 ini nanti akan ada 3 kota yaitu Jambi, Palembang, Lampung ya ini 3 kota yang baru akan ditambahkan di boost ID kalau update yang akan datang ini nanti teman-teman oke dan disini saya sudah membuat sebuah gambaran ya teman-teman ya ini hanya gambaran ini bukanlah tampilan resmi tapi ini hanya gambaran tentang bagaimana tampilan map boost ID pada versi 3.3 nanti ini teman-teman dan bagaimana gambaran mapnya atau prediksi mapnya itu seperti apa ini dia teman-teman prediksinya ya oke guys dan kalian bisa lihat disini ini dia tampilan map baru boost ID nantinya ya teman-teman tapi ini masih prediksi saya saja teman-teman saya juga nggak tahu gimana tampilan aslinya nanti tapi ini juga tampilannya sudah saya sesuaikan dengan peta aslinya ya teman-temannya peta asli pulau Sumatera jadi disini ada kota Jambi kalian bisa lihat ada kota Palembang dan paling bawah ini ada kota Lampung teman-teman nah ada pelabuhan Bakauheni kota Lampung itu dekat pelabuhan Bakauheni teman-teman oke dan disini ada juga tampilannya ya kalau kita narik itu teman-teman bisa jadi ya ini bisa jadi map Jawa dengan map Sumatera itu bersambungan teman-teman ya oke teman-teman kenapa saya bisa bilang bahwa map Jawa bisa disambung ke map Sumatera nantinya karena ini teman-teman kalian bisa lihat disini bahwa kota Lampung ini letaknya ternyata dekat dengan pelabuhan Bakauheni guys ini juga saya nggak asal taruh titik kota teman-teman ya jadi saya lihat dulu di peta aslinya pulau Sumatera baru saya taruh titiknya kota Lampung itu disitu jadi bisa jadi ya teman-teman dan besar juga kemungkinannya bahwa map Jawa ini bisa langsung narik ke map Sumatera teman-teman dengan kata lain kita bisa narik dari bangkalan langsung ke padang bukit tinggi atau bahkan mungkin pekan baru guys oke jadi ini sangat keren sekali ya nantinya tapi ini sekali lagi ini bukan info resmi ya teman-teman ya ini bukan info resmi ini hanya sekedar prediksi saya dan juga harapan saya untuk bus ID ke depannya dan menurut saya ini juga nggak ada salahnya ya kita berharap seperti ini karena ini juga bakalan keren banget nantinya teman-teman oke guys dan itu saja untuk video kali ini sekian saja prediksi saya tentang update bus ID versi 3.3 ini teman-teman ya dan itu keren banget sih menurut saya kalau misalnya bus ID versi 3.3 itu benar-benar seperti itu teman-teman ya dan sekali lagi itu cuma prediksi saya teman-teman nggak tahu sih gimana aslinya nanti gimana tapi kayaknya sih nggak bakalan jauh beda ya teman-teman ya oke dan ya mungkin sampai disini aja untuk video kali ini jika kalian suka video ini jangan lupa like comment dan subscribe channel ini dan sampai jumpa di next video bye bye selamat menikmati